PEMBUNUHAN TERORIS PEMBUNUHAN TERORIS Nah mulai dari kelayakan bangunan yang juga dipertanyakan hingga masalah kapasitas berlebihan atau over capacity yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga binaan. Bahkan juga berpotensi terjadinya pelanggaran HAM di sana. Sementara itu hasil olah TKP pihak kepolisian hari ini menyebutkan ada dugaan tindak pidana dari peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang. Tentu bukan perkara yang mudah untuk mencari penyebab kebakaran yang menelan korban jiwa ini. Namun satu hal yang pasti masalah over capacity lapas ini adalah masalah klasik yang terjadi di tanah air kita. Inilah yang akan kami bahas di dua sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggiang. Permasalahan over capacity adalah permasalahan klasik. Jangka panjangnya apa? Lebih 50% itu adalah tadi kan saya katakan pembunuhan teroris lainnya narkotika. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika. Yang mewakili lebih 50% over capacity di seluruh lapas di Indonesia. Karena membangun lapas bukan harga yang murah. Tidak seperti membangun sebuah rumah. Arus temboknya padat, selnya ini. Satu lapas yang seribu sekitar setara pesan ini. Di balik tragedi lapas tanggerang ini yang akan kita bahas malam hari ini. Di dua sisi saya juga sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Bung Nasir Jamil, politisi PKS. Selamat malam dari Komisi 3. Sudah kembali ke Komisi 3 akhirnya. Sehat ya Bung Nasir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri saya ada Bung Haris Azar, aktivis HAM. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kemudian juga bergabung secara virtual ada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Reinhardt Silitonga. Selamat malam Pak Reinhardt. Malam. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, juga bergabung bersama kami keluarga korban yang meninggal dunia pada peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang. Ada Ibu Evi Nila Sari dan juga Ibu Esi. Selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam Ibu-Ibu Evi, sebelumnya kami mengucapkan Bela Sungkawa turun berduka mendalam atas peristiwa yang menimpa anak Anda dan juga keluarga Anda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sekali. Dengan kondisi seperti ini Anda masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama kami malam hari ini di luar sisi. Ibu-Ibu bisa diceritakan, Ibu Evi, kapan Ibu terakhir kali berkomunikasi dengan Ananda Petra? Tanggal 4 September 2021. Sempat video call dengan anak ya Bu, ya. Apa yang dibicarakan Bu? Dia minta uang untuk bayar mingguan katanya 100 ribu buat uang kebersihan, buat uang listrik. Uang mingguan, uang kebersihan, uang listrik. Itu rutin dibayarkan Ibu ya? Buat uang sampah. Oh, oke. Kemudian apa lagi yang dikomunikasikan Ibu? Sempat bertanya enggak kondisi anak bagaimana selama di sana? Apa yang dialami? Biasanya, lalu ngobrol hari itu? Kita tuh lagi sibuk di rumah karena ada keponakan saya ulang tahun. Terus dia repot minta uang. Jadi dia udah ditagi katanya. Sementara, kita tuh di rumah lagi bikin pesta. Ditagi dalam artinya apa? Emang harus ada kewajiban begitu Bu yang harus dibayarkan berarti di lapasi? Kita lagi bikin pesta di rumah karena ulang tahun keponakan saya. Terus dia sempat ucapin selamat ulang tahun buat sepupunya. Terus dia bicara sama sepupu-sepupunya yang lain. Terus karena saya sibuk, yaudah saya akhiri panggilan videonya. Ibu tadi bilang ditagi. Maksudnya ditagi berarti ada memang yang harus dibayarkan rujuk? Ternyata itu adalah panggilan yang terakhir. Tapi hari Minggu dia sempat bilang ucap terima kasih. Karena saya juga kasihnya udah telat. Sampai hari Minggu terakhir tapi cuma chatting. Video call-nya hari Sabtu. Ibu Evi tadi bilang sudah ditagi. Artinya ini memang harus ada iuran yang harus dibayar rutin ya Bu ya? Setiap Minggu atau setiap bulan gitu Ibu Evi. Ibu Evi bisa dengar suara saya? Iya. Bisa dengar? Karena dia mintanya sama adik saya. Dia minta bayar uang kamar. Dia minta bayar, biasanya bayar bulanan sebesar Rp. 500.000. Tapi setelah pandemi berturun harganya, berkurang jadi Rp. 300.000. Itu buat apa? Rp. 300.000. Dua bulan terakhir ini, dia cuma minta Rp. 100.000. Tapi setiap Minggu Rp. 100.000. Itu buat apa Bu penjelasannya? Kalau memang kita enggak transfer tepat waktu, Petra-nya itu dikeluarkan dari kamar. Dia tidurnya di aula. Hilangnya seperti itu. Oke. Oke. Itu sudah lama berlangsung seperti itu Bu? Selama di dalam tahanan? Ibu Evi? Sudah lamakah berlangsung seperti itu? Dari awal. Dari awal. Anandanya sendiri sudah difonis? Ya, sama di dalam tahanan. Petra, itu pertama kali masuk LP setelah keluar dari Paupe. Pertama kali masuk LP tahun berapa? Dari di Cipinang. Sudah ada biaya. Sudah ada biaya memang. Lalu sudah ada biaya kamar. Lanjut di Panggerang. Lanjut sampai dengan sekarang. Petra, difonis berapa tahun nih Bu? Kalau boleh tahu. Untuk kasus apa tepatnya? Dia difonis 6 tahun 8 bulan. Sudah berapa lama menjalani hukuman? 6 tahun 8 bulan. Sudah berapa lama menjalani hukuman? Dia menjalani masa hukuman sudah 4 tahun, 6 bulan, dan 5 bulan lagi dia bebas. 5 bulan lagi bebas. Ibu, kalau boleh saya tahu Ibu pertama kali mendapatkan kabar mengenai anak Ibu menjadi korban kebakaran di Lapas Tangerang itu kapan dan dari mana pertama kali Ibu dapat informasinya? Tidak ada dari pihak Lapas memberitahu, dari media berarti yang dapat kabarnya ya. Tidak ada dari pihak Lapas menghubungi saya, saya tahu dari TV, Metro TV. Kita langsung bergegas karena itu di list Metro TV Blok C2 yang terbakar habis dan di situ anak saya di Blok C2. Saya sudah klaim anak saya meninggal dunia karena tidak ada kabar dari Lapas. Dan saya bergegas ke Lapas Tangerang. Lalu dari sana saya minta lihat jenazah, saya tidak dikasih. Padahal saya tahu di sana ada jenazah anak saya. Dibilangnya itu sudah ada di rumah sakit poli. Tapi ternyata belum. Karena saya sampai di rumah sakit poli, itu ambulan belum sampai. Ambulan antar mayat itu jam 2 siang. Saya tunggu di rumah sakit poli, ada berapa jam. Itu ambulan baru tiba. Dan saya langsung lari bergegas ke mobil ambulan. Tapi saya ditegas sama polisi. Karena saya bilang, ini saya mamanya. Tidak perlu diidentifikasi mayat anak saya. Saya mamanya, saya tahu ciri-cirinya dia. Saya tahu bentuk rahangnya, bentuk tangannya. Tapi polisi tidak dikasih, katanya ada prosedurnya. Oke, saya bilang, dari hidup, saya mau besuk dia sangat susah karena corona. Dua tahun. Sudah mati jadi mayat, saya tidak bisa. Incap dia, karena prosedur dan lain halnya. Itu di mana kehadirannya. Karena anak saya pun, Kasus narkoba itu baru satu bulan dia jadi kurir narkoba. Kenapa hukumannya enam tahun, delapan bulan? Dengan berat, dengan berat. Cuma berat. Barang bukti itu pun uji. Ponis Hakim bilang. Ponis Hakim bilang. Dia tuh. Dia anak yang ditukar kepala. Sedangkan di profek, itu tahu barang itu bukan milik anak saya. Di mana keadilannya? Kenapa orang yang beratnya cuma sedikit, yang banyak pun. Cuma direhat. Anak saya baru satu bulan. Satu bulan jadi kurir narkoba. Untungannya pun masih dihutang. Belum dibayar. Belum dibayar. Keuntungannya itu masih dihutang. Belum dibayar. Saat itu anak saya mau umur 21 tahun. Tapi dia kena enam tahun, delapan bulan. Tadinya sepuluh tahun. Saya pakai pengacara. Pengacaranya yang gratis. Itu ditolong, sangat-sangat ditolong. Dikurang tiga tahun, dua bulan. Baik, Ibu. Jadi anak saya ketupalu, enam koma delapan. Itu di mana keadilannya? Cuma barang segitu. Kenapa dia bisa enam tahun? Anak baru umur baru 21 tahun. Sampai saya tunggu dia empat tahun, enam bulan. Dia pula sudah tidak bernyawa. Sampai hari ini mayat pun belum ada. Sudah dua hari. Belum bisa untuk melihat langsung ya, Ibu Efi ya? Iya. Ibu, nanti masih kami ingin berbincang lagi, Ibu, mengenai apakah ada pihak lapas yang akhirnya memberi kabar ke Ibu atau memberikan informasi bagaimana untuk pengurusan jenazah dan lain-lain. Tapi kita jeda sebentar, Ibu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Usai jeda, kami harap Ibu Efi bergabung bersama kami di dua sisi. Sesaat lagi. Selamat menikmati.